Halo teman-teman, kalian pasti tau kan bahwa sementara lagi kita akan peringati hari kemerdekaan Indonesia yang ke-78 tahun. Nah, di video kali ini kita akan membahas betapa pentingnya hari kemerdekaan ini dan peran yang harus kita wujudkan sebagai generasi muda. Pertama-tama, mari kita berbicara tentang sejarah kemerdekaan Indonesia. Selama tiga setengah abad, bangsa Indonesia harus berjuang melawan penjajahan yang cukup lama dari bangsa Belanda. Perjuangan ini berhasil membuahkan hasil dan akhirnya pada tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Namun, perjuangan masih berlanjut karena negara Indonesia harus mempertahankan kedalutannya dari berbagai zaman. Lantas, apakah kita sebagai generasi muda sudah memahami betapa pentingnya kemerdekaan ini? Di usia yang masih relatif muda, kita harus memahami dan memaknai kemerdekaan sebagai hal yang sangat berharga dan harus dijaga. Generasi muda saat ini adalah penerus bangsa yang sangat penting untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Sebagai generasi muda, kita harus bisa menjadi pejuang untuk negeri ini dalam berbagai bidang, baik itu di bidang pendidikan, kesehatan, teknologi, atau apapun itu, serta mencintai dan memperjuangkan kebudayaan Indonesia. Melalui peran generasi muda, kemerdekaan Indonesia akan terus diperkuat dan dijaga. Selain itu, dengan pentingnya peran kita sebagai generasi muda, harus selalu diingatkan bahwa negeri ini adalah tanggung jawab kita bersama. Jangan hanya menikmati hasil dari kemerdekaan yang telah diperjuangkan oleh para pahlawan, tapi kita juga harus siap bertanggung jawab dan berperan aktif di masa depan. So, sebagai generasi muda, mari kita terus memiliki semangat untuk terus memajukan negeri ini. Mari kita terus memperjuangkan kemerdekaan dan hargai para pahlawan yang telah terjuang untuk meraih kemerdekaan Indonesia. Kita muda, kita merdeka, kita Indonesia. Terima kasih telah menonton!